Halo guys, selamat datang di Salmon Channel. Kalian mau tahu prinsip menjadi seorang pemimpin yang baik di sebuah PMKS? Yuk kita sama-sama belajar dasar-dasar cara memimpin yang baik menurut budaya kita Indonesia. Ayo mulai! Oh ya guys hampir kelupaan. Jangan lupa subscribe bagi yang belum. Dan jangan lupa klik tombol like dan lonceng untuk terus mendapatkan notifikasi dari Salmon Channel ya guys. Kalau ada pertanyaan silahkan tanya saja ya. Oke kita lanjutkan. Ada 3 prinsip kepemimpinan yang guys bisa terapkan di sebuah pabrik kelapa sawit yaitu sebagai berikut. 1. Ing Narsosung Tulodo 2. Ing Madiamangun Karso 3. Tutwuri Handayani Nah pasti guys pernah mendengar pepatah dari suku Jawa ini ya? Oke kita bahas satu persatu. Semangat Ing Narsosung Tulodo, adalah pepatah Jawa yang secara harfiah, berarti, dari atas memberi contoh, dari bawah mencontoh. Terasa ini menekankan pentingnya tindakan dan perilaku seorang pemimpin yang dapat memengaruhi dan menginspirasi orang-orang di sekitarnya. Pada intinya, pepatah ini mengajarkan bahwa seorang pemimpin harus mampu memberikan contoh yang baik dan menjadi teladan bagi orang-orang di bawahnya. Tindakan dan perilaku seorang pemimpin akan menjadi panduan bagi orang lain dalam organisasi untuk mengikuti dan menirunya. Dalam konteks kepemimpinan, Ing Narsosung Tulodo, mengajarkan bahwa seorang pemimpin yang baik harus memperlihatkan perilaku dan tindakan yang konsisten dengan nilai-nilai dan tujuan organisasi. Sebagai pemimpin, dia harus memberikan contoh yang positif dan menginspirasi bawahan untuk mengikuti teladan yang diberikan. Dalam hal ini, perilaku dan tindakan pemimpin adalah sumber inspirasi bagi anggota organisasi lainnya untuk mengikuti dan mencontoh. Dalam konteks kepemimpinan, King Madia Mangun Karso, menekankan pentingnya peran seorang pemimpin sebagai penghubung antara anggota tim atau kelompok dalam mencapai tujuan bersama. Seorang pemimpin yang baik harus mampu membangun semangat dan semangat kerja yang positif di antara anggota tim, dan harus mempertahankan keseimbangan antara tujuan organisasi dan kebutuhan individu dalam tim. Selain itu, pepatah ini juga menekankan pentingnya kemampuan seorang pemimpin dalam mengambil keputusan yang tepat dan memimpin dengan bijaksana dalam situasi sulit. Pemimpin harus dapat mempertimbangkan kepentingan semua pihak dan menjaga keseimbangan dalam organisasi atau tim. Tutwuri Handayani adalah sebuah pepatah Jawa yang secara harfiah, berarti, tali pengikat yang menguatkan. Rasa ini mengajarkan tentang pentingnya kerjasama dan kolaborasi dalam mencapai tujuan bersama. Dalam konteks kepemimpinan, Tutwuri Handayani, berarti dari belakang memberikan dorongan. Seorang pemimpin juga harus bisa menempatkan diri di belakang untuk memotivasi dan mendorong individu-individu. Dalam organisasi yang dipimpinnya berada di depan untuk memperoleh kemajuan dan prestasi. Pepatah ini juga menekankan pentingnya kerjasama dan kolaborasi dalam mencapai tujuan bersama. Dalam sebuah tim atau organisasi, setiap individu memiliki peran dan tugas yang berbeda, namun harus bekerja bersama untuk mencapai tujuan bersama. Seorang pemimpin harus mampu memotivasi dan menginspirasi anggota tim untuk bekerja bersama dan saling mendukung. Demikianlah paparan singkat dasar-dasar menjadi pemimpin yang baik, menurut budaya kita Indonesia. Semoga dapat memberikan inspirasi bagi teman-teman yang memimpin di pabrik ya. Terima kasih atas atensinya. Akhir kata saya ucapkan selamat belajar salam sehat dan tetap semangat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!